jika melihat soal seperti ini yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu nah disitu kan penyebutnya 1 plus akar 3 dan 1 min akar 3 kita hanya perlu mengkalikannya saja ya jadi 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3 kemudian dikali 1 nah ini menjadi 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3 kemudian yang ini dibagi 1 plus akar 3 sisanya 1 min akar 3 dikali 1 menjadi min 1 min akar 3 kemudian yang ini dibagi 1 min akar 3 menjadi 1 plus sisanya 1 plus akar 3 dikali 1 menjadi plus 1 plus akar 3 nah kemudian sebelumnya kita perlu ingat ketika ada suatu bilangan A ditambah B dikalikan dengan negatifnya atau A min A min B A plus B dikali A min B ini akan menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat jadi kita hanya perlu mengkuadratkannya saja ketika disini plus disini minus disini plus disini minus berarti sama dengan ini menjadi A nya kan 1 berarti 1 kuadrat 1 kemudian minus minus ya B nya akar 3 berarti akar 3 dikuadratkan jadi 3 ya akarnya hilang kemudian ini pun sama 1 dikurang 3 dikurang min dikali 1 min 1 min dikali min plus akar 3 ditambah 1 ditambah akar 3 kemudian kita operasikan 1 dikurang 3 min 2 ya min 2 dikurang 1 min 3 min 3 tambah 1 min 2 akar 3 ditambahkan 3 ya plus 2 akar 3 1 dikurang 3 minus 2 kemudian kita keluarkan minus 2 nya ini menjadi plus 1 ya kemudian ini jadi min akar 3 per min 2 kalau ini kita perlukan min 2 dikali 1 min 2 min 2 dikali min akar 3 menjadi plus 2 akar 3 maka ini kita bisa bagi nah jadi hasilnya 1 dikurang akar 3 jawabannya yang A oke sekian sampai jumpa di soal berikutnya di soal berikutnya